Buah kerap kali disebut sebagai makanan yang sehat lantaran menjadi sumber vitamin. Hal tersebut termasuk pula buah melon. Buah yang umumnya memiliki rasa manis tersebut cukup populer di seluruh dunia dan mudah didapatkan di pasaran. Mungkin sebuah tagro semua sudah sering memakan buah yang masih saudara dengan semangka ini dan memiliki aroma yang harum. Tapi gimana dengan melon asal Jepang yang banyak dikenal dengan nama Yubari King? Sepertinya hanya beberapa orang saja yang pernah mencicipinya. Hal itu sangatlah wajar, karena mengingat buah melon yang satu ini memang sangat lain. Nah pada video kali ini, Agro Zinaidi akan berkunjung ke negeri Sakura yaitu Jepang dan melihat buah termahal yaitu melon Yubari King. Apa sih kelebihannya dari melon-melon biasanya hingga melon ini disebut melon termahal? Terima kasih telah menonton! Kala biasanya melon dapat dibeli dengan harga terjangkau. Tidak dengan yang satu ini, melon asal Jepang bernama Yubari Melon atau Yubari King ini disebut-sebut sebagai buah termahal di dunia. Bahkan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, melon Yubari ini terkenal di dunia karena jumlahnya yang mungkin sangat terbatas serta harganya yang mungkin bisa membuat kalian menggelengkan kepala ataupun sangat takjub. Yang perlu kalian tahu bahwa untuk satu buahnya, setidaknya Sobat Agro harus mau merogoh kantong lebih dalam atau sangat dalam yang harganya setara dengan satu mobil atau dua mobil di garasi kalian. Nah, soal rasa sih, jangan ditanyakan dan diragukan lagi. Konon, cara penanamannya, dan rasa yang unik jadi kelebihannya. Lebih jauh tentang melon yang satu ini, berikut ulasan lengkapnya. Harga yang selangit Tidak mengherankan kalau buah yang satu ini termasuk jajaran buah paling mahal di dunia. Coba deh Sobat Agro bayangkan, satu buah ini untuk jenis premiumnya bisa dihargai termurah mencapai 500 ribu yen, kalau dirupiakan sekitar 65 juta rupiah. Itu harga yang paling murah lho. Biasanya buah melon Yubari dari jenis King bisa dijual sampai 2,5 juta yen atau sekitar 250 juta rupiah. Popularitas Yubari King yang membuat buah ini jadi punya ciri khas tersendiri. Karena harganya yang selangit, buah ini dianggap sangat eksklusif dan hanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu dari kalangan atas. Orang Jepang yang bisa bawa pulang buah ini tentunya dinilai punya kehidupan dengan tingkat ekonomi yang tinggi atau bahasa kekiniannya seorang sultan. Perbedaan dengan melon biasanya Buah yang satu ini hampir sama dengan melon pada umumnya, bulat dengan warna kulit hijau muda dan jika sudah masak, melon ini akan memiliki daging buah berwarna orange tua. Biasanya melon Yubari King akan dijual bersama tangkainya. Menurut beberapa orang yang pernah menikmati buah eksklusif ini, dijelaskan jika melon Yubari King memiliki rasa yang lebih juicy, renyah, dan juga manis. Dagingnya juga lembut dengan kandungan air yang pas saat dimakan. Mengapa harganya sangat mahal? Melon Yubari King dikembangkan di daerah Hokkaido, tepatnya di kawasan Yubari. Buah ini ditanam dengan cara disilangkan antara dua jenis melon yang ditanam di rumah kaca. Melon Yubari King ditanam dan dipanen dengan jumlah yang sangat terbatas. Para petani menanamnya dengan penuh perhatian dan hati-hati. Mulai dari tata cara pengairan yang cukup, bahkan ada beberapa petani yang mengatakan mereka merawat dan menyayangi melon-melon ini layaknya anaknya sendiri dengan penuh kasih sayang. Sehingga, melon-melon ini meskipun mempunyai harga yang sangat mahal, mempunyai kisah-kisah tersendiri dalam merawat melon tersebut. Itulah kelebihan dari buah melon Yubari. Apakah ada di antara sobat agro ingin mencoba dan membelinya? Untuk kalian ketahui, orang Jepang biasanya menggunakan buah mewah ini untuk dijadikan hadiah dalam perayaan hari besar mereka. Contohnya, pada hari besar Chugen, yaitu acara tahunan yang dirayakan tanggal 15 bulan lunar ke-7. Melon ini juga biasanya digunakan sebagai oleh-oleh untuk rekan bisnis, atasan kerja, dan juga orang tua sebagai tanda penghormatan. Nah, itu dia sobat agro buah termahal yang ada di negeri Sakura. Sobat agro penasaran untuk mencoba bagaimana rasanya buah termahal itu. Tapi, pastikan dulu ya, kantong sobat agro cukup untuk membeli buah tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. See you next time! Terima kasih telah menonton!